Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala umurin dunia wad-din Wassalatu wassalamu'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahabatihi ajma'in Saudara-saudara mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul fatiha untuk mu'alif kitab Fahidur Rahman yaitu Jai soleh darat soleh bin Umar al-Samarani Lahul fatiha A'udhu billahi minasyaituan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Imaliki yaumiddin Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in Ihtina suratul mustaqim Suratul ladzina an'amta alaihim Ghairil makdubi alaihim walabdholin Amin Kita masih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Makna al-isyari Setuhuni iki ayat Mukhotob marang umume kafirin Kelawan khitab tahdid Tabqid Sesungguhnya ayat ini Ayat tadi yang saya bacakan Kaifat tabqid Itu ditujukan kepada umumnya orang kafir Dengan apa Dengan diksi Dengan bentuk bahasa Pancaman Dan Menyalah-nyalahkan Lan mukhotob marang khusus Al-mu'minin Kelawan tahdid Wa isbah ti'luluhiyyati Wa risalah Tapi juga ditujukan kepada orang mu'min Dan khususnya Dan khususnya kepada orang mu'min Dengan Apa Diksi Tauhid Dan penetapan Ketuhanan Serta Ketuhanan Allah Dan Keterutusan Nabi Muhammad S.A.W Lan mukhotob marang ambiya Wal awliya Kelawan tashrif Wa takrim Tapi juga Apa Mukhotobnya itu Atau audiensnya itu Adalah para nabi Dan para wali Dalam bentuk Apa Apa Pemuliaan Artini mukhotob marang kafirin Krono opo Kok dadi Bisokufur Siro kabeh Kelawan Allah Inhali siro Asal ngadam Nuli wujud Tan nuli mati Lan nuli urib malih Kelawan Den gelandang Den tarik marang rokok Urasu murub Lamu nobiso Angas marang wujudi Pengirani roh Nah jadi Apa Tadi Dengan audiens Orang-orang Apa Kafir Itu Semacam pertanyaan Kenapa Kamu Bisa Kofur Bisa kafir Padahal Tadinya Kamu itu Tidak ada Lalu Diadakan Lalu diadakan Lalu setelah itu Mati Lalu dihidupkan lagi Secara Apa Dipaksa hidup lagi Ditarik Ke neraka Tidak tahu Tidak tahu Bahwa 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 Kalian itu Bisa Menentang Oleh orang yang Apa Mewujudkan Kalian itu Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Semunu Semurupe Lamun Ora iman Kelawan kitab Uto'o Ambiya Moko patut Sabab Budhune Atine Lan peteng Lan Peteng Apa ini Memang tidak Tidak terbaca Setelahnya itu Alif Nun Fa Waw Dan Eng Ya Mungkin Disini Mampang Seharusnya Saya kira Mampang Marang Allah Moko Ora Patut Lamun Lamun Kufur Apa Padahal mereka itu Tahu Tapi kok tidak Beriman Kepada kitab Allah Atau kepada Para nabi Dan juga Sepatutnya Itu begitu Karena apa Karena mereka Bodoh Hatinya bodoh Dan gelap Sehingga Menentang Allah subhanahu wa ta'ala Atau berani Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Apa 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 Ya Pantas saja Kalau itu kafir Karena Tadi Karena bodohnya itu Tapi Kalau dilihat dari Apa Kenyataan bahwa Tadinya tidak ada Lalu diadakan Mestinya tidak boleh Seperti itu Wala insya'al ta'ukum Wala insya'al ta'um Man holokos samawati Wal ardu Layakulun Allah Kalau orang-orang kafir itu Ditanya Siapa yang menciptakan Langit dan bumi Pasti mereka akan Menjawab Bahwa Yang menciptakan itu Adalah Allah Tapi tetap saja Mereka itu Kafir Anapun artinimu khotob Marang mu'minin Kaifatak burunabilah Tegesi ojo Ono podo Kufur siro kabeh Kelawan Allah Lan kelawan ambiya Lan kelawan Kitabullah Krono siro kabeh Mau neeng dalam Ngalam arwah Was podo ikror Matur balah Antara Buna Kelawan demen Seneng Ora kelawan Pekso Lan beti Kalau itu Kalau itu Tafsirnya Kalau itu ditujukan Kepada orang mu'min Maka maksudnya adalah Janganlah kalian itu Kafir Kepada Allah Kepada para nabi Dan kepada kita Kita Allah Karena kalian Sebelumnya Di dalam alam roh Itu sudah pernah Berjanji Yaitu Antara Buna Bala Antara Buna Betul Bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan kami Dan pernyataan itu Disampaikan dengan Senang Tanpa ada Paksaan Atau karena ada Takut Mokosawisi Matur koyo Mangkunu Mokonuli Den pateni Kelawan Den balai Aken Lan den Lebuk Aken Yang dalam Aslawul Abak Lan Lebum Marang Ngalam Topiatul Insaniyah Jadi setelah Mengatakan Bala Tadi Bahwa Tuhan adalah Tuhan kami Maka lalu Orang itu Roh-roh itu Dimasukkan Kedalam Tulang rusuk Orang tua Artinya Terus Tadinya Alam arwah Lalu dimasukkan Ke Ke Badan dari Orang tua mereka Masuk Kedalam Tobiah Insaniyah Masuk Di Dalam Apa Nature Dalam Tabiat Dari Manusia Tapi Dalam Pengertian Kodratnya Manusia Alam Kodratnya Manusia Kodratnya Masuk tadi masuk ke dalam tabiat kemanusiaan, lalu lahir, itu kan belum ingat lagi tentang janjinya, lalu Allah menurunkan berbagai macam atau banyak Rasul dan Nabi-Nabi untuk mengajak manusia yang sudah masuk ke dalam kudrat kemanusiaan, yang tadinya sudah berjanji beriman kepada Allah, menyatakan Allah itu Tuhan kami, masuk ke kudrat manusia, lalu lupa, maka lalu Nabi diutus itu untuk mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali dan dengan demikian, lalu orang-orang itu kembali kepada Allah melalui jalan tawhid, melewati jalan tawhid melalui syariat, dan terus masuk ke surga. Itulah artinya summa ilahi turja'un. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah, kepada keimanan tadi, janji keimanan tadi. utawi arti ni muhotob marang ambiya wal awliya'iku maknane gaifatakburunabilah tegesi ojo'onos kufur sirokabeh inghale ono siro'iku. Asal mati kasepen fil adam. Maksud dari kalau ayat ini, kalau pertanyaan bagaimana atau mengapa kalian berkafir kepada Allah itu ditujukan kepada para Nabi, itu maksudnya adalah janganlah kalian sampai kafir. karena kalian itu asalnya adalah mati, tidak punya apa-apa di dalam adam, di dalam alam non-existence. mungkin begitu ya. Mongkonuliden uripakan eng dalem wujudu tawhid, eng dalem alam arwah lanuli kaci peratan nur. Lalu setelah itu dihidupkan di dalam wujud tawhid. Wujud yang tawhid itu artinya, tadinya kan tidak ada, di dalam alam yang tidak ada lalu tawhid. ketika dikatakan kun, ada, maka lalu diadakan, di dalam alam roh. Lalu setelah itu diperciki cahaya. Mongkonuliden pateni kelawan mufarakat syuhudu jamalil haqq. Itu tidak terus-menerus di situ, karena lalu dimatikan dengan, apa namanya, tidak lagi menyaksikan keindahan Allah. Ya, para Nabi itu ketika, apa namanya, diperciki cahaya Allah, itu artinya mereka menyaksikan keindahan Tuhan yang maha benar. Mongkonuliden uripi kelawan wujudu tawhid, nisbati ambiya, lalu mereka dihidupkan lagi, tadi kan mati, lalu dihidupkan, lalu dimatikan lagi, lalu dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi yang kedua ini, maksudnya adalah, apa, diberi wahyu. dalam hubungan dengan para Nabi. Allah Ta'ala, Kami tetapkan di hati mereka itu iman, dan kami perkuat dengan roh daripadanya. Mongkonulipodo balimaring Allah, maka dengan begitu, mereka lalu kembali kepada Allah. Jadi ada tiga tingkatan makna ya, kalau ditujuan kepada orang kafir, itu kenapa kalian tidak percaya. Tapi kalau kepada orang mu'min, itu jangan sampai kalian tidak percaya. Demikian pula kepada para Nabi. Jadi kaifa, mengapa itu bisa berarti, jangan sampai ya, jadi, pertanyaan untuk mencegah itu. Maka ketika orang musyrik Mekah, mendengarkan apa, atau bukan hanya orang musyrik Mekah, tapi orang-orang yang mengingkari wujudnya pembangkitan kembali, ketika mendengar ayat yang mengatakan, summa yuhyikum, summa ilahi turjaun, kemudian kami, kemudian dia menghidupkan kalian semua, lalu kepadanya lah, kalian dikembalikan. Maka mereka mengatakan, orang-orang musyrik, baik Mekah maupun yang lain-lainnya, itu mengatakan hai hata, jauh sekali, jauh sekali. Bagaimana orang sudah mati, lalu hidup lagi. Wongkonduri jawab, subhanahu wa ta'ala, kelawan pangan dikani, lalu Allah menjawab dengan firmannya, huwa alladhi ja' huwa alladhi kholakolakumma fil ardi jami'ah, summa stawa ila sama'ai, fasawahun nasabah samawat, wahuwa bikulli syai'in alim. Utawi Allah iku zat kang andati aken lan anggawe aken, krono arah sirokabeh manusok, agawe ing barangkang mawujud gumelar ing dalam bumi kabeh. Sesungguhnya, ini terjemahan dari ayat tadi, Allah itulah zat yang telah menjadikan dan membuatkan. Huwa alladhi kholakolakum, kholakoh ini mewujudkan, tapi ada kata lakum, berarti membuatkan. Untuk kalian semua manusia, jadi dibuatkan untuk semua manusia, dalam bentuk semua barang yang ada, yang tergelar di atas bumi ini semua. Mungkosawisimangkono nulikerso gawai Allah subhanahu wa ta'ala yang langit, mungkogawai Allah dadi petung langit, lan iyo iku zat kang wasengudganeni kelawan suwiji wiji kang mawujud, kelawan ijen-ijene kabeh, lan kelawan jamaliyai, atau kelawan jum, kita kira ini kelawan jumlatan, kelawan jumaliyai, lalu setelah itu, Allah berkehendak untuk membuat langit. Maka Allah menciptakan langit itu, tujuh langit. dan sesungguhnya Allah itu sudah mengetahui mengenai rincian segala yang ada maupun secara global. Jadi Allah itu mengetahui perincian dari segala yang ada maupun secara globalnya. Jadi kalian apakah tidak mengambil pelajaran, tidak membuat kesimpulan bahwa zat atau Tuhan yang telah berkuasa membuat semua itu, membuat dan menciptakan dan membuatkan untuk manusia seperti itu, apakah yang sudah membuat seperti itu tidak berkuasa untuk menjadikan hidup lagi orang yang sudah mati. Karena Allah itu sudah memulai, maka dia bisa mengakhiri. Dia yang membuat, maka dia bisa yang menghancurkan juga. langit itu kan jauh lebih besar, itu pun bisa, apalagi hanya menghidupkan manusia yang kecil saja. Maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat bumi ini dengan segala isinya untuk kemanfaatkan, untuk dimanfaatkan oleh manusia semua. Dan agar menjadi petunjuk akan adanya hari pembangkitan. Kronodat kangus kuoso gawi pitung langit dan pitung bumi kelawan kukuh ora obah dan ora ono ingkang cacat iku dadi anuduhakan setuhuni Allah subhanahu wa ta'ala iku kuoso anguripakan manusia kabih bakdane mati bakdane mati ini. Jadi Allah yang berkuasa membuat tujuh langit dan tujuh bumi dalam bentuk yang kokoh, tidak berubah, tidak cacat, itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memang berkuasa. berkuasa untuk menghidupkan manusia semua setelah mati. Jadi kepertanyaan apakah yang sudah mati bisa hidup lagi, itu dibandingkan dengan membuat yang sekian besar ini, tidak ada apa-apanya. para ulama syafi'iyah dan ulama syafi'iyah dan hanafi'iyah setuhuni suwi ciwi jika mawujud ono luhuri bumi pada uko hayawaniyah utawana batia utawajamadiyah yang sekiro-kiro oramadoroti ukabih kewenang halal dan alapan fa'at kelawan dan enggo utawo dan pangan. Para ulama syafi'iyah dan ulama hanafi'iyah itu menyimpulkan dari tadi kholakolakum mafisamawat menciptakan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Kesimpulan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi'i Imam Ash-Syafi'i Imam Abu Hanifah adalah bahwa semua yang ada di muka bumi ini baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan atau benda mati asalkan tidak membahayakan manusia itu boleh dimanfaatkan dipakai atau dimakan. Ya angin dadini haram sabab arodi kemilik marang marang wong utawa sebab mendemi utawa sebab maldoroti jadi yang membuat apa barang-barang tadi tidak halal adalah tiga pertama karena dimiliki orang jadi tidak boleh diambil oleh orang lain yang kedua karena memabukkan dan yang ketiga karena membahayakan jadi hanya tiga saja apa namanya batasannya itu utawa sebab najis utawa sebab sepisara tewenangi utawa miliki kerono isi nebumi iku den gawe kerono arah manfaat manfaat marang anak adam oh tidak saya salah tidak hanya tiga tapi ada terusannya atau karena najis atau sebab tidak memenuhi persyaratan boleh dimiliki karena isi bumi itu dibuat untuk kemanfaatan manusia ya tapi prinsipnya tiga tadi ditambah dengan yang keempat itu najis yang kelima itu apa namanya sebenarnya pembatasan pemilikan pemilikan itu misalnya kalau hal-hal yang bersifat umum itu tidak boleh dimiliki ya apa mak hawak dalam bahasa nufikih itu mak wal hawak apa namanya air dan udara ini tidak boleh dimiliki jadi itu halal untuk semua orang apa ya mestinya yang lain-lain juga ya sekarang ditemukan juga apa namanya ruang angkasa yang bukan hanya yang fisik yang kelihatan tapi juga yang dibakai untuk apa namanya apa menyiarkan ini seperti facebook ini kan menggunakan apa ruang ruang angkasa ya oke utai maknani pesawan iku tegesi fasawahuna salah saya kira ini bahasa Indonesia tapi ternyata bahasa Arab utai maknani fasawahuna iku tegesi jejekakan Allah subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ingkat dadiani langit kelawan sekiro-kiro ora sentet ya kalau sekarang sentet ini tidak ada bentet ya lan ora cacat lan ora pecah ya fasawahuna itu maksudnya adalah dibuat apa tegak gitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi langit itu sawah itu artinya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada rengat tidak ada apa namanya ya rengat ya tidak apa apa rengat tidak ada celah celah yang karena sekanan karena kekurangan karena cacat ya tidak ada cacatnya dan tidak pecah mengkotat kalani us rampung subhanahu wa ta'ala oleh amertila akan halil mu'minin dan halil munafikin dan halil kafirin dan misalikabeh dan us rampung oleh perintah kelawan taklif bitauhid dan nyegah bitashrik dan rampung ngebang-ngebangi marang mu'minin dan pangan pangin cimeh marang munafikin dan kafirin ya ini saya berhenti disini karena panjang sekali ini apa jumlah syartiyahnya itu ya apa namanya nanti ada jawabnya prolognya terlalu panjang maka ketika Allah sudah selesai menjelaskan keadaan orang mu'min dan orang munafikin serta keadaan orang kafir dan memupamakan semuanya sudah selesai perintah juga memberikan perintah untuk apa bertauhin dan mencegah syirik selesai memberikan janji berita baik bagi orang mu'min dan ancaman bagi orang menafikin dan kafirin mongkosa usi mengkono nuli kersos subhanahu wa ta'ala kelawanan mertilah akan ceritani gawe ini bapak ningsun nabi adam supaya ningsun bisa ngalap iktibar kalau ketika itu semua sudah selesai lalu ini Allah menceritakan tentang nabi adam bapak kita supaya kita bisa mengambil kelajaran dan agar kita meniru hal-hal yang baik dari nabi adam itu sebaliknya menghindari hal-hal yang membuat tidak rilo Tuhannya kepada nabi adam dan yang dalam cerita bapak ningsun nabi adam alaihissalam iku piro-piro hikmah dan piro-piro asrur kang lembut di dalam cerita nabi adam itu bapak kita nabi adam alaihissalam itu terdapat hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang lembut ojo siro paham kelawan dungengi beloko bali yang jiruni iku piro-piro rahasio kang alus-alus bali saban-saben kisah kang kasebut yang dalam quranul azim iku ora kok muhum dungeng bloko ora jadi janganlah kamu memahami cerita nabi adam itu hanya sebagai dungengnya saja hanya ceritanya saja tetapi ingatlah bahwa di dalamnya itu ada berbagai macam rahasia yang kecil-kecil yang lembut-lembut bahkan kisah itu semua kisah dalam al-quran itu jangan dilihat hanya dungengannya hanya ceritanya saja hanya ceritanya saja jangan seperti membaca layang ambia itu nama nama buku di dalam masyarakat Jawa bagian selatan saya kira atau juga di seluruhnya ada namanya kitab itu layang ambia cerita nabi-nabi itu hanya didengarkan ceritanya saja jangan hanya ceritanya saja seperti juga layang babat cerita babat itu jangan hanya didengar ceritanya saja balik di dalam itu di dalam cerita-cerita al-quran itu ada cerita cerita tentang ambia itu mengandung banyak rahasia banyak apa hal-hal yang tidak segera kelihatan maka cerita al-quran itu coba dipikirkan dengan halus dengan apa dengan mendalam mungkin begitu jangan hanya di ambil ceritanya sebagai iseng saja sebagai hiburan saja tapi dilihat sampai ke dalam apa maknanya nah ini pengantar bagi cerita berikutnya ayat-ayat berikutnya tentang penciptaan nabi adam saya kira sampai disini untuk malam ini saya ingin mengatakan lagi bahwa kita bisa interaksi ya silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan kepada saya insyaallah nanti akan saya jawab besok libur malam jumat lalu kita mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa menjawabnya insyaallah jumat sore demikianlah kita akhiri dengan bacaan hamdallah alhamdulillah kurang lebih minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh